Bupati Tanah Bumbu Abba Haji Muhammad Zerullah Azhar meresmikan secara langsung rumah kemasan sebagai Wadah Pusat Industri Kerajinan Masyarakat atau IKM sekaligus Showroom Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Datanah Bumbu. Peresmian ini ditandai dengan pembukaan tirai IKM Center Hasana serta penandatanganan Prasasti pada Kamis 31 Maret di Kecamatan Simpang 4. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Haji Supiansyah, Ketua Dekranas Datanah Bumbu Haji Wahyu Windarti Zerullah serta Ketua Perwakilan GOW Tanah Bumbu maupun Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Abba Zerullah Azhar turut mengapresiasi atas dibangunnya rumah kemasan sebagai Wadah Pusat IKM-nya Masyarakat Tanah Bumbu tentu diharapkan bisa membangkitkan semangat para pengrajin di daerah ini. Sebagai penyangga ibu kota negara, sudah saatnya Tanah Bumbu mempersiapkan diri dan memperkenalkan dari seluruh aspek termasuk ciri khas Tanah Bumbu. Dicontohkan olehnya, jika di Jawa orang kenal batik, maka di Tanah Bumbu orang akan mengenal tenun pagetan. Dalam kesempatan itu, Ketua Dekranas Datanah Bumbu menyampaikan melalui hadirnya rumah kemasan ini, pihaknya siap memasarkan produknya serta UMKM lainnya. Kemudian, guna mendorong eksistensi tenun pagetan yang menjadi salah satu ikon daerah, Ketua Dekranas Datanah Bumbu meminta kepada Bupati agar menginstruksikan kepada SKPD agar mengenakan pakaian dari tenun pagetan termasuk sekolah-sekolah. Senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah Perdagangan dan Perindustrian Tanah Bumbu, Haji Deni Haryanto, kerajinan tenun tanah bumbu tidak hanya di pagetan. Pihaknya akan melakukan pembinaan ke tiap kecamatan sekaligus mencoba mengangkat anak-anak putus sekolah agar dilatih dalam membuat kain tenun tanah bumbu. Pihaknya sangat mengapresiasi inisiasi Ketua Dekranas Datanah yang sudah memberikan semangat kepada DKUM 2 tentang bagaimana mengupayakan pembinaan langkah konstruktif ke depan. Kominfo Tanah Bumbu melaporkan.